Polda Aceh mengungkap kasus pembunuhan wanita sopir taksi online asal Medan, Sumatera Utara yang mayatnya ditemukan di kawasan Gunung Salak, Aceh Utara pada 6 Juni 2021 lalu. Polisi menangkap seorang terduga pelaku berinisial MY yang merupakan bagian sindikat pencurian yang beraksi di Gunung Salak. Dari hasil pengejaran terduga pelaku diamankan, petugas di Macit Sewolimum, Aceh Besar pada Rabu 8 Juni 2021 malam. Penangkapan dilakukan aparat Direkturat Reskrim Mumpolda Aceh setelah kepolisian melakukan pengembangan secumlah informasi. Hingga akhirnya kepolisian berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian polisi melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang diperkirakan lebih dari satu orang tersebut. Namun seorang terduga pelaku pembunuhan yang berinisial MY berhasil diamankan. Terduga pelaku ditangkap di Macit Sewolimum, Aceh Besar pada Rabu 8 Juni 2021 malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pria asal desa Laksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Birun itu mengakui telah merampas mobil korban dan menjualnya. Bersama tersangka disita barang bukti berupa kartu anjungan tunai mandiri, satu sepeda motor, dan satu handphone. Menurut keterangan pelaku, mereka sindikat pencurian mobil dan beraksi selalu di Gunung Salak Aceh Utara. Sebelumnya sindikat ini juga telah merampas satu taksi online, namun korban berhasil menyelamatkan diri dengan cara meloncat ke jurang. Terkait pelaku merupakan bagian dari sindikat, polisi kini tengah memburu pelaku lainnya. Sebelumnya seorang wanita asal Medan yang berprofesi sebagai sopir taksi online menjadi korban pembunuhan di wilayah Aceh Utara. Jasad wanita asal Medan Sumatera Utara tersebut ditemukan warga di Lereng Gunung Salak, Nisam Antara Aceh Utara pada Minggu 6 Juni 2021 sore. Mayat korban pertama kali ditemukan warga setempat Abdul Hashmi 40 tahun ketika hendak buang air kecil. Abdul Hashmi kaget melihat ada mayat tergeletak di jurang dan langsung naik dari Lereng Gunung untuk memberitahukan warga serta masyarakat yang sedang melintas jalan KKA yang mengumpulkan Aceh Utara dan benar meriah. Kemudian penemuan mayat wanita tersebut dilaporkan kepada kepolisian dan akhirnya jenazah pun dievakuasi serta dibawa ke rumah sakit Cud Mutia Aceh Utara. Setelah sempat tidak diketahui asal usulnya, akhirnya polisi berhasil mengungkap identitas korban, yaitu seorang perempuan Tionghoa asal Sumatera Utara yang berprofesi sebagai sopir taksi online. Diketahui korban berangkat dari Medan pada 3 Juni mengantar penumpang ke kota Lok Sumawe Aceh. Hingga akhirnya keluarga korban mendapat informasi tentang penemuan mayat perempuan di jurang objek wisata Gunung Salah. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!